Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sangat sederhana. Seperti yang kalian lihat sekarang ini, ini bisa untuk ide jualan, bisa untuk stock dengan cara frozen, dan bisa untuk cemilan saat kita nyantai. Bahannya mudah didapat, resepnya simple, dan cara membuatnya pun juga gampang. Nah, kalian penasaran kan bahan apa dan bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya. Nah, sambil menonton video Mbak Putri, pastikan dulu tekan tombol yang ada di bawah video ini. Subscribe, like, komen, share, dan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mbak Putri. Nah, kalian sudah siap teman-teman? Yuk kita ke dapur memasak bersama Mbak Putri. Are you ready? Let's go! Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri untuk membuat dumpling daging ikan. Nah, di sini Mbak Putri sudah menyiapkan bahan-bahannya. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, ini bisa untuk usaha, ide jualan frozen ya, utamanya ya. Nah, di sini Mbak Putri sudah menyiapkan ada daun berambang, daun seledri, daun kucai. Pastikan semua sudah dicuci bersih dulu ya teman-teman, baru nanti kita potong. Terus ada daging ikan yang sudah dikiling, satu butir telur, ini nanti kita pakai putihnya saja ya teman-teman ya. Terus ada kulit pangsitnya atau kulit dumplingnya ya. Maaf ini Mbak Putri tidak bikin sendiri tetapi beli. Nah, juga ini ada box atau kotak seperti ini. Nanti kalau kalian bisa mau dibuat usaha, ide usaha bisa ditaruh di sini, diatur yang rapi, kita masukkan dalam freezer ya teman-teman ya. Nah, inilah bahan utamanya ya. Nah, sedang bumbu-bumbunya, seperti biasa Mbak Putri memakai bumbu tidak neko-neko, hanya itu-itu saja. Nah, di sini Mbak Putri sudah menyiapkan kecap asin, penyedap rasa atau kaldu, ini sedikit tepung terigu nanti untuk bahan perkat ya teman-teman ya. Terus ada merica bubuk, ada minyak wijen di sini ya, terus gula dan garam. Nah, teman-teman, inilah bahan dan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Yuk, kita langsung memproses saja yuk. Nah, teman-teman, ini bahannya sudah diracang ya sama Mbak Putri. Ada daun kucai, daun seledri, dan daun berembangnya. Sudah diracang rapi. Sekarang, masukkan bahannya. Ini adalah ikan yang sudah digiling. Ya, ikan yang sudah digiling kita masukkan. Kecap asin. Terus, ini penyedap rasa. Merica bubuk. Ini sesuai dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman ya. Terus, ada minyak wijen. Ini juga menurut selera kalian masing-masing, menurut eskir kalian masing-masing ya. Terus, ini ada 1 sendok teh gula pasir. Dan, setengah sendok teh garam dulu. Karena sudah ada kecap asinnya ya teman-teman. Nanti kita bisa icip ya. Nah, terus, setelah itu, kita masukkan putih telurnya. Putih telurnya saja. Ini jangan sampai katut, apa namanya, kuningnya ya. Habis ini, terus kita aduk rata ya teman-teman ya. Kita campur, sampai semua campur ya. Nah teman-teman, inilah bahan yang sudah diaduk oleh Mbak Putri ya. Adonannya ini benar-benar baunya harum sekali teman-teman ya. Nah, sekarang ini kita sisihkan dulu. Untuk selanjutnya, ini tepung terigu yang sudah dicairkan sama Mbak Putri ya. Untuk bahan berkat nanti ya. Nah, ini kita cairkan dulu. Jangan terlalu enter dan jangan terlalu kental. Nah, untuk selanjutnya, siapkan satu lembar kulit pangsitnya ya. Nah, kita ambil adonan tadi, satu sendok teh. Jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena kalau terlalu banyak dibungkus pun juga tidak rapi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita leleti oleh si ini tepung terigu yang kita buat tadi ya, kita cairkan. Nah, habis itu kita bungkus. Untuk membungkusnya, itu sesuai dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman ya. Kalau kalian suka yang lebih cantik, monggo. Nah, ini Mbak Putri melipatnya hanya seperti ini, simple saja ya. Nah, simple saja seperti ini. Tetapi hasilnya pun juga cantik kan. Habis itu, kita masukkan dalam box yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita atur sedemikian rupa hingga masuk box di sini. Biar cantik, nanti bisa dimasukkan di dalam freezer. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, inilah hasil dari Mbak Putri yang sudah dimasukkan di dalam box. Rapi kan, cantik kan. Nah, kalau kalian untuk ide usaha teman-teman, ini benar-benar menguntungkan. Rasanya juga tidak kalah dengan membeli di luar yang sudah viral ya. Nah, ini benar-benar mantap. Nah, lakukan dengan cara yang sama sampai bahannya habis. Dan siap untuk kita masak berikutnya ya. Kita selesaikan dulu ya. Untuk selanjutnya teman-teman ya. Tadi Mbak Putri sudah melipat dan ini yang mau saya goreng ya teman-teman. Nah, ini hasilnya lain cara membungkusnya. Nah, kalau tadi seperti ini yang dimasukkan di dalam box. Tetapi ini Mbak Putri memakai kreasi yang lain seperti ini ya. Sekarang ini Mbak Putri mau digoreng. Jadi ini trik yang digoreng ya. Nah, siapkan teflon atau alat apa saja yang kalian punya. Taruh minyak jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Ini ya kira-kira satu sendok makan lebih sedikit ya. Ratakan minyak. Pastikan semua sudah panas. Kita masukkan dumpling yang sudah kita bungkus satu per satu ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan satu per satu. Diatur hingga rata. Cantik. Seperti ini jangan sampai hancur. Nah, cantik kan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita tutup sebentar. Biar bawahnya agak kecoklatan dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah agak kecoklatan teman-teman bawahnya ya. Sekarang kita taruh, kita tuangi air sedikit teman-teman ya. Nah, seperti ini. Terus, kita tutup lagi tujuannya biar bagiannya tadi matang ya teman-teman ya. Tunggu dulu. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana di dalamnya ya teman-teman. Kita buka dulu. Wow, cantik sekali. Nah, kita lihat dalamnya gimana. Wah, cantik sekali teman-teman ya. Sekarang kita balik satu persatu ya. Nah, benar-benar enak teman-teman. Kalau untuk ide jualan benar-benar menguntungkan sekali. Nah, kita balik satu persatu. Biar cantik ya. Jangan sampai rusak ya. Hmm, wow. Nah, cantik kan warnanya. Sudah dibalik semua. Sekarang kita tutup lagi sebentar teman-teman. Biar bawahnya agak kecoklatan ya. Baru kita angkat bisa disajikan. Karena dalam sudah matang. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman. Yuk, kita coba kita lihat dalamnya bagaimana. Wow, cantik sekali teman-teman ya. Hasilnya benar-benar sempurna. Nah, yuk kita sajikan dulu ya teman-teman. Kita angkat, kita sajikan ya. Nah, teman-teman. Inilah hasil dari Mbak Putri memasak dumpling isi daging ikan gileng dan sayur kucai. Nah, ini benar-benar mantap sekali teman-teman. Setelah Mbak Putri goreng dan setelah Mbak Putri masukkan di freezer kita keluarkan hasilnya seperti ini. Nah, ini benar-benar cantik. Dalamnya juga mantap sekali isinya. Apalagi kalau kita makan dalam keadaan panas. Nah, panas seperti ini ya teman-teman. Terus kita cokel dengan nah ini saus pedasnya. Wow, benar-benar mantap sekali teman-teman. Enak sekali. Nah, teman-teman sampai disinilah video dan resep Mbak Putri. Semoga video dan resep Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian semua ya. dan bisa menambah catatan resep di tengah-tengah keluarga kalian semua. Terima kasih teman-teman atas dukungan kalian semua. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri, Mbak Putri ucapkan selamat berkenalan dan selamat bergabung. Semoga kalian suka dengan video Mbak Putri. Sampai berjumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!